Mari belajar tentang telur. Kami menentang Kanda, Jessica dan Freddy untuk memecahkan telur dengan satu tangan. Ketika telur ditekan, kekuatan menyebar ke permukaan telur, sehingga telur sulit dipecahkan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya? Bukankah anatomi telur yang melengkung serupa dengan jembatan? Segala kebaikan gizi ada dalam sebutir telur. Makanan super dengan limpahan sumber protein yang tetap nikmat diolah dengan beragam cara. Dari cara yang biasa hingga yang inovatif. Dari sekedar telur dadar hingga egg brulee. Apapun selera Anda, hidangan dari telur memang tak pernah membosankan. Ya banyak fakta baru dan menarik yang ada di sekitar kita tentang telur. Mari kita cari tahu. Telur yang berada di pasaran juga beragam. Mulai dari telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur omega 3, telur organik, hingga telur yang diklaim bebas salmonella. Di balik cangkang yang inan mulus, telur rentan rusak karena bakteri seperti salmonella. Selain kulit telur yang kotor, isi telur juga bisa menjadi sarang salmonella. Perlu penelitian lebih kompleks untuk mengetahui telur benar-benar bebas salmonella atau tidak. Hingga kini, anjuran terbaik dari Lembaga Penjagaan Penyakit di Amerika, Center for Disease Control and Prevention, adalah tidak memakan telur mentah untuk mengurangi resiko. Agar nutrisi telur tetap terjaga, penting mengetahui telur yang kita konsumsi memang berkualitas. Telur unggulan dan terjamin kesehatannya biasanya berasal dari telur yang sudah melalui proses sanitasi. Bebas warna sintetis dan berasal dari ayam yang diberi pakan alami. Tingkat konsumsi protein hewani di tanah air masih tergolong rendah. Menurut data Organisasi Pangan Dunia, FAU, pada 2014 penduduk Indonesia mengkonsumsi 16 gram protein hewani per kapita per hari. Tertinggal jauh dari penduduk negara maju yang mengkonsumsi protein hewani di atas 30 gram per kapita per harinya. Isu telur palsu juga berimbas terhadap minat masyarakat untuk mengkonsumsi telur. Ya, khawatir masyarakat terhadap telur palsu memang tidak beralasan. Karena menurut perhatian, telur palsu memang sulit untuk dibuat. Namun yang wajib Anda waspada adalah antibiotik yang kerap ada pada pakan unggas. Ini bisa mengakibatkan resistensi antibiotik dan juga mengancam kesehatan manusia. Berikut penjelasannya. Awalnya kan kita concernnya kepada kandungan atau residu antibiotik yang ada di dalam telur. Tapi kan sekarang tidak perlu khawatir lagi. Karena pemerintah kan sekarang sudah melakukan pelarangan mengeluarkan kebijakan terhadap penggunaan AGP. Antibiotic Growth Promotor. Yang dikandung di dalam pakan. Sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi telur selama telur tersebut memenuhi kaidah telur yang berkualitas dan layak makan. Bagaimana memilih telur yang berkualitas? Pastikan permukaannya mengkilap dan tidak ada kotoran menempel. Kuding telur yang sehat bebas dari bintik hitam. Berbentuk bulat sempurna. Albumin atau putih telurnya tebal. Dan biasanya kondisi seperti ini usia telur di bawah 3 hari. Masukkan ke dalam air, telur yang baik akan tergelam. Sorot dengan lampu, telur yang baik terang dan jernih penampakannya. Bau amis juga kerap dipertanyakan. Apakah itu mempengaruhi kualitas telur? Ya, justru bau telur kan baunya khas ya. Jadi secara organoleptik kita bisa membaui telur wajarnya seperti ini. Terus kalau semakin amis ya seperti telur omega, kenapa dia semakin amis? Karena dia itu pada saat makan indukan itu dia dikasih suplemen dari minyak ikan. Sehingga terbawa amisnya ke dalam si kuning telurnya. Yang namanya protein pas bau amis tentunya. Selain kualitas, pengolahan telur harus juga dicermati. Lupakan cara mengolah menggunakan terlalu banyak minyak goreng. Bikin telur ceplok menggunakan pen yang tidak nempel, yang tidak lengket. Sehingga penggunaan minyaknya bisa jauh lebih berkurang. Di-scramble, di-omelette, terserah. Mau diapakan saja, batasannya 1-2 telur setiap hari. Untuk orang yang masih sehat, it's perfectly fine. Perlu edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin mencintai telur. Bukan malah menghindarinya. Selamat menikmati telur yang padat kisi tanpa rasa takut. Yesi Pasha, Jakarta